Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, Alhamdulillah syukurillah. Saya setiap hari Sabtu, saya akan mengupas tentang ilmu The Miracle of Manjada Wajada. Keajaiban Manjada Wajada. Jadi saya dalam beberapa waktu ini mempelajari dengan serius ilmu-ilmu tentang keajaiban ini. Ada keajaiban rezeki dari Mas Ipo Santosa. Kun Fayakun dari Ustaz Yusuf Mansur. Pola Pertolongan Allah PPA. Ada ilmu magnet rezeki dari Ustaz Nasrullah. Pokoknya ilmu-ilmu tentang keajaiban. Saya menjadi semakin percaya bahwa keajaiban itu memang ada. Dan pada episode pertama, The Miracle of Manjada Wajada, kita akan ngobrol kali ini tentang menjemput rezeki yang tidak disangka-sangka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sahabat Manjada Wajada, keajaiban itu memang ada. Bahwa Allah itu kasih rezeki, Allah itu kasih keajaiban, itu memang kepada orang yang dikehendakinya. siapa saja yang Allah gandaki untuk kasih rezeki, maka Allah akan kasih. Dan Allah kalau sudah ngasih, tidak pilih-pilih, dan tidak hitung-hitungan. Kasih sebanyak-banyaknya, kasih sebaunya Allah, tidak hitung-hitungan seperti manusia, dan terus-menerus Allah kasih itu. Jadi, dasarnya itu Al-Quran At-Tolak ayat 2-3. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Wa mayyattaqillaha yaj'allahu makhroja wa yarzukuhu min haisu la yahtasib. Berang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini ayat yang sangat menarik. Ayat tentang keajaiban rezeki. Rezeki itu apa sih, teman-teman sekalian? Rezeki itu apa yang diberikan Allah untuk kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Ada yang rezeki itu berubah materi, uang, dan sejenisnya lah ya. Mobil, rumah, tapi ada juga rezeki itu yang seringkali tidak kita perhitungkan, tapi itu juga rezeki yang dari Allah. Non-materi seperti kesehatan, anak-anak, istri yang soleha, suami yang soleh, keluarga yang bahagia. Itulah rezeki yang seringkali kadang-kadang tidak kita perhitungkan. Nah, rezeki-rezeki itu yang Allah berikan kepada manusia. Apa yang diberikan Allah, itu kita menggunakan rezeki itu untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia. Dari ayat tadi setidaknya rezeki itu dibagi menjadi dua. Rezeki yang kita lakukan karena kita ikhtiar, bekerja. Jadi, kita bekerja, dapat gaji, kita berbisnis, dapat uang dari hasil bisnis kita. Itu rezeki yang katakanlah kalau kita bicara sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, rezeki yang dijemput karena ikhtiar, rezeki yang disangka. Tapi ada satu, rezeki ajaib. Rezeki ajaib, Nah, ini Ustaz Nasrullah, Ustaz Mas Ipoh, ini magnet rezeki, keajaibat rezeki. Ada rezeki-rezeki yang di luar itu kebiasaan, di luar standar. Kalau kita bicara rezeki, mau beli rumah misalnya, rezeki standarnya, kita kumpulkan uang, lalu kemudian kita ke leasing, kita DP, terus nyari uang. Tapi kalau rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tidak diduga-duga, maka hitungannya bukan begitu. Rezeki itu ajaib. Bagaimana kemudian kita beli, ya tidak perlu ke leasing. Bagaimana kemudian kita beli, ya langsung beli, ada cash. Itulah rezeki ajaib. Ini tentu saya lama, harus terus terang saya. Lama memikirnya, karena saya terbiasa berpikir dengan otak kiri, otak nalar. Itu gimana cara memasukkannya ke dalam nalar kita sebagai manusia. Bahwa ada rezeki ajaib, ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Bahwa ada rezeki di luar, rezeki yang sudah kita perhitungkan. Kalau rezeki, selama ini kan saya kerja keras, manjada-wajada, oh itu akan dapat rezeki, dapat ini, dapat ini, dapat ini, karena kerja keras kita. Tapi ternyata, Satu Sumansir bilang, kunfaya kun, Allah itu kasih rezeki. Tidak pakai hitung-hitungan begitu, Akbar. Mas Ibo, kajaban rezeki, pola pertolongan Allah, makhluk rezeki juga mempunyai pola pikir yang sama. Bahwa hitungan rezeki menurut Allah, itu berbeda dengan rezeki menurut manusia. Kalau rezeki menurut manusia, kita hitung-hitungannya begitu. Kalau Satu Nasrullah bilang, lama itu, Akbar. Benar juga. Kalau kita mau beli rumah, harganya misalnya 2 miliar. Terus kalau kita ngumpulin sebulan, katakan 10 juta. Berapa tahun itu kita bisa berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau kita pakai pola kajaiban rezeki, pola kajaiban Allah, itu pasti bisa. Nah ini memangnya hal pertama yang mesti kemudian saya memosisikan diri, bagaimana saya percaya ini adalah men-switch. Jadi mengubah pola pikir. Kalau kemarin-kemarin itu dari otak kiri, kita switch ke otak kanan. Otak kanan bahwa kita percaya dengan hitung-hitungan Allah kok. Ada Allah yang menghitung dengan cara yang berbeda. kalau kita dengan hitung-hitungan manusia, ya akan selamanya begitu. Akan jalan lurus, jalan datar. Tapi kalau kita hitungan yang disebut sebagai kuantum, secara ilmiah, kalau di ilmu magnet rezeki itu namanya kuantum, ada fisika kuantum, Albert Einstein, itu yang kemudian secara ilmiah membuktikan ada kuantum, ada percepatan, ada lompatan-lompatan. Kalau kita percaya itu, maka ada. Maka yang kita perlu benahi terlebih dahulu, itu adalah mindset. Kita perlu percaya dulu bahwa memang ada rezeki yang tidak disangka-sangka, ada rezeki yang ajaib yang Allah turunkan kepada kita. Ini faktor paling penting. Kalau kita nggak percaya, nggak bisa. Kalau kita ragu, nggak bisa juga. kata Satisuf Mansur kan begini, sedekah sebanyak-banyaknya, maka akan dapat sebanyak-banyaknya juga. Itu kalau nggak percaya, nggak bisa. Ilmu yang paling utama, fondasi utamanya itu adalah kepercayaan. Kalau kita ingin berdiskusi tentang ilmu kuantum, tentang percepatan rezeki, tentang keajaiban rezeki, yang pertama itu adalah mindset-nya. Dulu mindset bahwa keajaiban itu memang ada. Dan menarik kalau saya telah di dalam Al-Quran yang banyak sekali kisah-kisah Al-Quran tentang keajaiban. Ada kisah Nabi Ibrahim yang ketika dibakar kemudian apinya menjadi dingin. Itulah keajaiban. Keajaiban yang Allah turunkan. Allah turunkan. Dan hanya kepada Nabi Ibrahim yang api itu menjadi dingin. Tidak kepada yang lain. Itu karena memang keajaiban itu diturunkan. Kalau Nabi namanya Mu'jizat. Terus ada Nabi Musa yang ketika dia dikejar oleh Fir'aun kemudian lautan ada di depan Musa lalu lemparkan tongkatmu. Tongkat itu membelah lautan. Dan hanya terjadi pada Musa. Terus kajaiban apa lagi? Kajaiban yang sering juga. Diceritakanlah kajaiban Maryam. Jadi Maryam itu setiap harinya hanya di mihrab dan ketika Nabi Zakaria datang ingin menengok dan melihat apakah sudah makan atau belum Nabi Zakaria melihat bahwa setiap hari ada makanan-makanan yang diturunkan dari langit. Itu bagaimana itu bisa terjadi? Kata Maryam dari Allah dari Allah jadi cerita-cerita para Nabi cerita-cerita para Nabi yang ada dalam Quran itu untuk memberi kita model bahwa kajaiban itu memang ada. Dan saya semakin tertarik dengan kajaiban ini pada perjalanan saya keliling kebanyak sekali ke pesantren-pesantren di Indonesia. Banyak pesantren-pesantren yang rezekinya itu memang ajaib. Kalau dihitung-hitung itu nggak cukup itu operasional pondok itu bahkan banyak pesantren yang gratis itu santrennya gratis. Ada pesantren Tafiz Quran di 77 yang sangat terkenal itu menggratiskan terus di parung ada pesantren juga Homo Wahidah itu menggratiskan puluhan 15 ribu kalau tidak salah itu santrenya. jadi harus ada satu lagi santren Tafiz ada alumni kontor juga yang menggratiskan Al-Quds di puncak menggratiskan dan ternyata bisa makan bisa hidup bertahun-tahun puluhan tahun Allah memberi rizki bukan dari bayaran santri ternyata dari arah lain yang tidak disangka-sangka dari arah lain yang tidak diduga-duga ini menunjukkan satu hal bahwa keajaiban itu memang ada ada tingkatannya untuk Nabi itu disebut sebagai keajaiban itu mu'jizat dan ketika untuk para wali itu karoma dan kalau kita manusia biasa ini ma'unah ada selalu ma'unah dari Allah karena itu rezeki yang tidak disangka-sangka itu memang ada tapi kuncinya kita harus percaya dulu bahwa rezeki itu memang ada percayakan diri kita bahwa ini rezeki itu memang ada ada tiga pola pertolongan Allah melalui rezeki yang tidak disangka-sangka ini pertama adalah datangnya rezeki dari sesuatu yang tidak pernah kita sangka sebelumnya misalnya tiba-tiba ada orang memberi kita pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah kita pikirkan kita mungkin kenalan lama kenal terus lalu kemudian tiba-tiba mungkin dia kepikiran lalu kemudian dia panggil kita oh ini ada kerjaan bisa gak menyelesaikan nah itu jadi ada sesuatu yang Allah kasih jangan keluar tiba-tiba ada pekerjaan besar yang akhirnya kita bisa melunasi hutang-hutang kita tidak tiba-tiba kita punya rezeki yang sebelumnya tidak pernah kita sangka-sangka yang kedua itu adalah Allah kasih kita ilham Allah kasih tahu kita ilmu oh kamu harus melakukan ini kamu harus melakukan ini sehingga kita bisa bangkit yang dulunya kepepet kita lalu kemudian mulai berjualan ada keberanian kekuatan untuk mulai berjualan ada keberanian hilang malu kita nah itu jalan keluar kita jualan lama-lama semakin besar semakin besar semakin besar sehingga kita kemudian dapat rezeki yang banyak dan yang ketiga pola pertolongan Allah itu adalah dengan mendatangkan orang kita sakit tiba-tiba ketemu orang yang dengan wasilah dia bisa kemudian sembuh apakah diurut ataukah diobati dengan obat dia nah itu dengan wasilah dia bisa sembuh kita ada masalah dengan teman dengan keluarga ketemu orang minta nasihat nasihat dia kemudian memberikan kita kesembuhan kita tidak terpuruk ketemu orang nasihat dia memberi kita motivasi semangat hidup nah itu tiga hal yang membuat kita itu bisa menemukan jalan keluar dari masalah kita dan itu sering terjadi dalam hidup kita kadang-kadang kita tidak sadari bahwa Allah seringkali memberikan kajaiban-kajaiban hidup Allah seringkali memberikan rezeki yang tidak kita sangka-sangka Allah seringkali membuat rezeki memberikan sesuatu yang tidak kita duga-duga tinggal bagaimana kemudian kita lebih mempercayainya agar Allah juga memberikan lebih banyak lagi rezeki yang belum kita sangka-sangka tidak kita duga-duga lalu setelah itu apa kita akan bahas hal yang paling dasar dulu ya hari ini jadi percaya dulu bahwa rezeki itu memang ada yang kedua itu adalah wameyatakillah iman yang kedualah takwa kepada Allah takwa itu unsurnya ada dua taat kita kepada Allah dan kemudian menjauhi semua larangannya jadi hari ini kita akan garis besar dulu bagaimana dua hal ini kita itu bagaimana kemudian lebih dekat kepada Allah dan yang kedua adalah menjauhi semua larangan-larangannya cara kita paling mudah untuk mendekat kepada Allah adalah memperbanyak ibadah kita memperkuat sholat kita kalau yang belum usyuk kita buat lebih usyuk baca kuran kita puasa kita ya sedekah kita kita perkuatlah ibadah itu sehingga dengan kita memperkuat proses ibadah kita itu akan menjadikan kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka orang kalau dekat gimana sih kadang-kadang gak perlu kita minta aja dikasih maka kedekatan inilah yang akan menjadikan rezeki itu bisa kemudian datang tanpa disangka-sangka jadi unsur yang pertama itu adalah mendekat kepada Allah agar syarat bahwa rezeki yang tidak disangka-sangka itu bisa datang kepada kita jadi dengan kata lain kalau ada masalah gak selesai-selesai kalau ada kehidupan yang tidak kunjung membaik berarti karena kita jauh dari Allah iya benar kalau kita pengen masalah kita cepat selesai kalau kita pengen hidup kita menjadi lebih tenang kalau kita pengen hidup kita itu diberkahi artinya hidup kita itu selalu penuh dengan kebaikan tidak ada kata lain kecuali kita yang pertama itu adalah mendekat kepada Allah dengan kita mendekat kepada Allah akan memudahkan kita berkomunikasi dengan Allah nah itulah kenapa kemudian ketika Nabi Zakaria berdoa ya ketika nanya pada Mariam kok bisa datang seperti itu ya minta sama Allah ketika Nabi Zakaria berdoa waktu itu umurnya sudah tua istrinya juga waktu itu sudah tua tapi kemudian Allah setelah berdoa menganugrahi Nabi Zakaria dengan seorang anak yang kedua takwa itu artinya adalah menjauhi larangan larangan salah satu faktor yang membuat kita rezeki itu tidak bisa datang kepada kita itu adalah dosa karena kita terlalu banyak maksiat dalam bahasa magnet rezekinya Ustaz Nasulullah itu ada perisai Allah itu kan kasih rezeki setiap saat 24 jam kasih rezeki kepada kita tapi yang membuat kita itu rezeki itu tidak bisa hadir kepada kita itu karena kita banyak dosa banyak sekali dalam hidup kita berbuat maksiat itu yang menghalangi rezeki inilah saatnya kemudian istighfar banyak taubat nasuhah banyak agar Allah kasih jalan keluar jadi kalau ada masalah cek saja kita jauh gak dari Allah kita banyak maksiat atau enggak maka kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah dalam semua urusan kita di dunia ini kalau kita ingin rezeki Allah mudahkan ya Allah tiga hal itu yang kita lakukan pertama percaya bahwa Allah itu akan kasih rezeki percaya bahwa kajaiban rezeki itu ada Allah itu akan kasih rezeki dari mana-mana jangan bilang gak mungkin Allah itu ada pasti ada yang kedua kita berbanyak mendekat kepada Allah yang bisa kita lakukan sikir sholat ibadah baca Quran dan yang ketiga itu adalah jauhi perbuatan maksiat jauhi perbuatan dosa apa yang sudah kita perbuat dosa-dosa yang sudah lalu kita wanampun kepada Allah berbanyak istighfar insyaallah Allah maha pengampun setiap hari sabtu kita akan bahas tentang keajaiban hidup tentang keajaiban rezeki tentang bagaimana kita menarik rezeki yang tidak disangka-sangka insyaallah di channel youtube akbar zainuddin ketemu lagi di video-video selanjutnya salam miracle of manjada wajada keajaiban hidup keajaiban manjada wajada ala fuminkum see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ahlan wasahlan selamat wasahlan